Tavares pun mengaku terhiran-hiran, lantaran Wasit sudah berikan 3 kartu dari 18 pertandingan bersama PSM. Sananta ungkap alasan selebrasi unik ala Gabriel Jesus usai cetak gol PSM. Seperti diketahui, Ramadan Sananta berhasil mencetak 2 gol kemenangan PSM Makassar atas PSS Lehmann pada pekan ke-18 Liga 1 2022-2023. Tampil di markas sendiri Stadion Gelora Beja Bibi Paripari Sabtu sore, PSM menang 4 gol tanpa balas dari PSS Lehmann. Ada pun salah satu pencetak gol PSM Ramadan Sananta terlihat emosional saat berhasil cetak gol pertama. Striker 20 tahun ini berlari kejul dengan membentangkan kedua tangannya seolah-olah sedang menelepon dengan menggunakan satu tangannya. Selebrasi gol Ramadan Sananta ini mirip dengan selebrasi yang kerap dilakukan striker Arsenal Gabriel Jesus. Rupanya, pemain berpaspor Brazil tersebut sering cetak selebrasi dengan gaya menelepon. Hal ini sudah dilakukannya dari 2016. Di lain sisi selebrasi Ramadan Sananta tersebut menimbulkan pertanyaan. Lantas apa maksud dari selebrasi yang dilakukan usai cetak gol pertama lawan PSS tersebut? Terkait hal itu Ramadan Sananta pun angkat bicara. Yang menyampaikan tidak ada maksud apa-apa terkait selebrasinya tersebut. Dimana apa yang dilakukan hanya sebatas selebrasi biasa. Tavarez akui baru dapat kartu selama karirnya di Liga Indonesia. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavarez kembali mendapat kartu kuning di menit ke-43. Kartu kuning tersebut dikantongi ketika menang 4-0 atas PSS Leiman pada pekan ke-18 Liga 1 2022-2023. Yang berlangsung di Stadion Gelora Pejabibi, Kota Paripario, Sulawesi Selatan pada Sabtu sore. Namun belum diketahui apa penyebab juru taktik 42 tahun ini digajar kartu kuning. Tavarez pun mengaku terheran-heran, lantaran wasit sudah berikan 3 kartu dari 18 pertandingan bersama PSM. Padahal menurutnya apa yang dilakukan tidak salah. Sebab ia hanya berusaha menjelaskan aturan yang diketahuinya. Namun malah diabaikan oleh wasit. Di lain sisi diketahui Tavarez telah melalang buana di berbagai liga di dunia. Namun hanya di Indonesia, ia baru diberikan kartu. Hal inilah yang membuat Tavarez ingin terus mendorong perubahan wasit di Indonesia. Menurutnya para wasit harus tahu aturan yang diterapkan. Ananda Raihan Persembahkan Gol Untuk Keluarga Pemain jempolan Akademi PSM Ananda Raihan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termudah bagi cukup eja muslim ini. Ananda mencetak gol kedua PSM Makassar melawan PSS Liman di Stadion Gelora Bejabibi, Kota Paripari, Sulawesi Selatan kemarin. Ananda dimainkan full pada laga itu serta menyubankan satu gol. Memanfaatkan bola monta hasil tendangan bebas, Ananda mencetak gol perdananya di Liga 1. Ananda mengungkapkan jika gol perdananya dipersembahkan untuk keluarga. Gol pertama saya dipersembahkan terutama untuk keluarga dan saya senang sekali. Katanya, di tangan Bernadette Tavarez, Ananda dapat mengeluarkan permainan terbaiknya. Ananda Raihan mengaku berkeinginan untuk pila timnas suatu hari nanti. Di samping itu mengikuti jujak seniarnya Asnawi Makwala, Raihan juga punya cita-cita main di luar negeri. Sebagai informasi, meski sebagai pemain debutan, Ananda Raihan sudah mendapatkan kepercayaan tampil secara reguler di bawah kepelatihan Bernadette Tavarez sebagai jurutaktik PSM. Ia pun mampu menjawab kepercayaan Bernadette Tavarez dengan sangat baik. Terima kasih telah menonton!